hai oke guys jadi pada kesempatan kali ini gua akan membuat video mengenai cara untuk membuat garam krosok dengan campurannya ya teman-teman ada yang minta dibuatkan videonya padahal cara ini sih sebenarnya tertera di tinggal di googling aja cara pembuatannya ini sebenarnya di googling juga di internet ketemu ya jadi gua sendiri juga waktu itu bikinnya berdasarkan Google aja karena di YouTube memang nggak ada tutorialnya jadi belum ada yang mencoba memang gua rasa mungkin baru gua doang ya mencoba garam krosok untuk memelihara ikan jasir laut di kolam outdoor jadi sebentar gue akan bikin videonya ini videonya adalah eh gua bikin ini hanya perkiraan aja ya jadi gua akan pakai baskom biru ini gua taksir sih kira-kira 80 liter mungkin ya jadi dikira-kira aja nanti kalian bisa berdasarkan video yang gua bikin ini nanti kalian bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan kalian sebentar gua siapin barang-barangnya dulu ya Nah ini guys ini beberapa barang atau kemikal yang gua taruh ya di tempat gua yang ini adalah garam krosoknya kalian bisa lihat ini Kak satu UC ya ini yang yang bagus punya kemudian ini adalah magnesium chloride ya ini magnesium chloride dan yang satu lagi yang ini kalau nggak nggak ada namanya sih ya cuman kalau gua nggak salah inget ini adalah sodium chloride atau sodium apa gitu nih satu nih gua agak lupa gitu ya kemudian bahan lainnya ini ini adalah magnesium chloride atau potassium chloride atau KCL ya atau bisa disebut juga dengan kalium klorida ini ya ini adalah kalsium klorida gampang dicari di toko-toko kini ya kemudian ini ini adalah magnesium sulfat atau epsom salt ya atau biasa suka disebut juga dengan garam inggis ini gampang juga dicari di toko-toko kini ya yang ini adalah aluminium chloride ya apaan ini ammonium apa gitu ini hanya pakai sedikit aja sih ini ini juga mesti gampang juga dicari di kalau nggak di toko online juga banyak tersedia ya nah sebentar lagi akan gua kasih tahu itu caranya untuk menganduknya ya guys ini takerannya kalau gua pakai gayung mandi ya gayung yang biasa dipakai untuk mandi ini kalau di takeran gua ini gua butuh sekitar dua setengah gayung ya tapi kalau bagi kalian yang gayungnya mungkin lebih kecil mungkin bisa tiga gayung ataupun mungkin bisa tiga gayung setengah gitu jadi nanti gua kasih tahu butuh berapa gramnya ya nah dua gayung setengah kira-kira segini gak kira-kira segini nanti kita campurin ini yang sudah kita persiapkan sebelumnya ini magnesium chloride nya rupanya dia seperti membatu ya teman-teman dan udah gua cucuk-cucuk juga keras banget jadi ini gua nggak jadi pakai dah mungkin ini akan gua buang aja ini adalah sodium sulfat sodium sulfat ini kita taruh kira-kira satu gayung ya ammonium chloride cukup ditaruh sekitar-kira satu sendok teh aja kemudian ditambahkan lagi tadi kalium klorida yang sudah kita ukur ya berapa takarannya juga epsom salt ataupun garam inggris ini kita kita taburkan juga nanti sini dengan kalsium chloride sesuai takaran dan ammonium chloride kira-kira satu sendok teh aja nah jadi nanti dari hasil ini kalian isi air sampai batas yang hampir penuh lah ya terus kemudian kalian aduk lebih gampang sih nanti dimasukin powerhead aja biar dia nanti eh apa terlarut dengan baik ya dengan sempurna dan baru itu kalian ukur dengan hidrometer ya atau salinometer bisa juga gitu loh nanti kalian tinggal sesuaikan berapa salinitas yang kalian inginkan kalau gua sih gua nggak bikin seperti kayak begini ya karena bakal repot banget eh gua larutkan 100 kemudian gua mesti masukin lagi ke kolam gua sih kalau gua itu biasanya langsung dari takaran yang udah gua bikin itu langsung gua masukkan ke dalam sam gua di sini jadi larutan-larutan tersebut eh eh campuran tersebut terlarut sendiri ya melalui aliran air di sam gua ini nah guys jadi gua lanjutin ya di sini ya nah ini gua kasih tahu acuan untuk membuat 100 liter air laut menggunakan bahan garam rosok dan campuran lainnya jadi kalian butuh kira-kira ya 2,4 kg garam bisa pakai garam NACL atau kalian pakai garam rosok seperti yang tadi saya sudah syutingkan kan ya gitu ya jadi pakai beli yang grade-nya itu K1QC kemudian kalian butuh 500 gram MgCl2 tapi karena MgCl2 ini lebih susah untuk didapet ya lebih gampang kalian cari MgSO4 aja kalau menurut gua sih MgSO4 gua udah oke ya MgSO4 itu magnesium sulfat atau Epsom salt nah untuk Epsom salt itu kalian butuh kira-kira 390 gram kemudian sodium sulfat kalian butuh 400 gram CaCl2 atau kalsium kloride kalian butuh 114 gram kemudian 17 gram baking soda dan satu sendok teh kira-kira aluminium kloride plus kalau kalian mau beli strontium kloride kalian pakai hanya sekitar satu setengah gram aja nah ke semua bahan ini kalian masukkan tadi di ember atau kalian punya tempat mungkin container begitu ya tupperware yang gede kalian bisa masukkan ke sana dan kalian isi air dengan takaran kira-kira 100 liter dan kalian nyalakan powerhead jadi biar dia terlarut secara sempurna disana nah larutan tersebut kalau dipakai untuk lift tank bisa atau enggak itu gua nggak tahu karena gua belum mencoba untuk akuarium rift tank gua ini kalau gua ini gua pakai blue sea salt karena menurut gua tentu itu sudah dibuat oleh pabrikan dan udah secara mungkin live test juga mestinya lebih bagus tapi bagi kalian yang tadi saya yang seperti gua bilang ya kalau bagi kalian yang mungkin tinggal di daerah yang jauh dari lokasi penjual air ataupun mungkin di daerah kalian harga airnya mahal dan kalian lebih mudah dan murah untuk membeli bahan-bahan ini kalian mungkin bisa mencoba gitu loh dan mungkin bisa di sharing hasilnya gitu loh apakah dengan racikan seperti ini ternyata bisa untuk rift tank gitu nanti kalian bisa di sharing-sharing juga gitu loh kalau gua untuk membuat kolam gua itu kalau gua pakai acuan 100 liter begitu per 100 liter kan capek ya untuk makan waktu lama dan juga mungkin mungkin yang nggak efisien lah ya maka kalau kayak gua sih gua langsung jadi barang-barang ini gua siapin dulu bahan-bahan ini gua siapin nanti gua tinggal masukin ke gua punya sam yang disekat kedua jadi dia biar terlarut sendiri aja di sana gitu bagi kalian yang pingin untuk membuat racikan seperti ini gua saranin sih kalian membeli cukup bahan untuk kalian packing kecil-kecil gitu loh kalau garam gua memang nggak packingnya karena gampang di gua punya gayung itu takarannya kira-kira dua setengah gayung jadi gue bisa tahu karena gue udah timbang nah kalau untuk yang bahan-bahan lain itu biasanya udah gua masukin ke plastik clip kecil atau yang agak clip ukuran sedang gitu ya jadi udah gua timbang dan udah gua persiapkan nanti kalau udah tinggal dikit gua tinggal beli bahan lagi dan gua gua akan bikin lagi seperti kayak gitu sehingga pada saat ingin menggunakan lebih tepat dan lebih juga lebih apa ya buat kita tuh nggak buang-buang waktu mesti nyiapin lagi gitu jadi itu pakarannya udah ada tinggal masukin kedalam SAM aja begitu nanti misalkan kita pengen naikin misalkan gua habis kehujanan gitu kan gua gua salinitas turun kemudian gua pengen naikin biasa gua bikin sih untuk kapasitas 200 liter lah ya kalau kalau salinitasnya turun cukup parah jadi artinya dua dosis ini gua cemplungin secara berkala gitu nggak langsung semuanya ya tapi gua bisa cemplungin dulu bahan-bahan ini untuk 100 liter nanti kita satu jam kemudian gua tes dulu tuh salinitasnya kalau cuma naik sedikit nanti gua gua masukin lagi bahan-bahan ini yang untuk bahan-bahan 100 liter gitu sampai ketemu salinitas yang gua inginkan gitu biasanya yang gua lakukan adalah seperti kayak begitu kemudian ada cukup banyak juga ya temen-temen yang menanyakan di bank dimana untuk membeli bahan-bahan ini gitu kan kalau garam gua beli di toko hijau ya Tokopedia itu sellernya ada nanti kalian bisa searching sendirilah gua nggak sebutin garam gua beli dari dia kemudian kalau magnesium chloride gua cari di toko kimia sodium sulfat juga di toko kimia mgs o4 kalsium chloride kalium klorida baking soda dan strontium strontium itu susah dicari di toko kimia kalian harus cari di toko online tapi banyak yang jual kok dan menurut gua harganya nggak terlalu mahal karena dia hanya pemakaian sedikit jadi kalian bisa simpen itu mungkin untuk waktu yang cukup lama gitu ya nah eh yang paling mahal kalau kalian bertanya ini sebenarnya harganya relatif ya dibilang mahal semuanya juga enggak karena ini bahan-bahan yang yang gua pakai ini juga yang bahan-bahan yang masih ramah lah dikocek gitu ya eh ada beberapa campuran yang memang harganya cukup mahal seperti Natrium Bromida atau ada apa lagi begitu ya ada ada yang pakai borax juga borax nah borax mungkin murah tapi gua nggak berani coba lah kalau borax jadi kalau yang kayak bahan-bahan ini nih itu gampang lah ya terutamanya yang paling gampang sekali itu adalah magnesium sulfat kalsium klorida kalium klorida ya KCL atau potassium klorida dan baking soda 4 4 4 elemen ini itu paling gampang dibeli plus garam satu lagi jadi dengan modal 5 ini sebenarnya kalian sudah bisa bermain ikan laut dengan membuat larutan garam buatan ini magnesium klorida dan sodium sulfat menurut gua sih itu itu hanya pelengkap ya karena gua dengan elemen yang 5 sebelumnya pun sudah boleh dibilang akuarium gua sudah rani ah bukan kolam gua sudah rani gitu tapi karena gua bisa mendapat lagi magnesium chloride dan sodium sulfat ya gua pikir gua tambahin aja nggak apa-apa gitu kalau strontium gua nggak belilah habis gua pikir juga kalau sampai beli lagi kelewat kelewat besar biayanya ya jadi gua pikir kartu kan karena gua juga nggak taruh terumbu dan lain-lain sehingga gua anggap nih bahan-bahan yang yang ini yang gua tadi gua sebutkan itu sudah cukup lah ya di luar strontium tentunya gitu nah kemudian mungkin ada yang ngikutin video gua yang sebelumnya dan pengen langsung tahu kolam gua kolam pakai garam krosok ini sudah running berapa lama ya sekarang sudah running 6 bulanan lah ya kira-kira jadi waktu satu bulan satu bulan setengah awal-awal memang boleh dibilang itu proyek gagal karena gua hanya pakai garam krosok dan gua boleh berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa kalau cuman dengan garam krosok menurut gua nggak akan bisa memelihara ikan hias laut mungkin kalau piara ikan-ikan pinggiran seperti ikan kerong-kerong atau ikan ikan keeper itu begitu mungkin masih bisa ya tapi kalau memelihara ikan hias laut laut tengah begitu ikan-ikan dari coral itu pakai garam krosok murni tok aja gitu nggak bisa nah setelah running sekitar 6 bulanan bagaimana kejadiannya sekarang kondisi kolam gua so far so good gitu buat gua itu sekarang udah nggak ada masalah gitu dan ikan-ikan gua juga semua menurut gua ya sehat-sehat aja dan seperti dipelihara dengan menggunakan air laut alami air laut murni lah gitu lah ya kalau kalian lihat video gua yang gua upload sekarang ini mungkin kalian yang mengikuti video sebelumnya juga mungkin mungkin kalian akan aware atau tersadarkan ikan-ikan gua nih ada yang nggak ada gitu ya ya seperti kayak angel koran yang gede kemudian botana-botana gua juga yang ukuran besar-besar itu udah nggak ada sekarang jadi botana-botana itu kemarin itu gua tangkap tangkepin dan gua jual borongan gitu loh yang satu yang beli adalah temen gua dari anak forum yang satu lagi dibeli oh gua titip jual sama tetangga gua gitu ya jadi itu lakulah semua ada gitu termasuk juga angel koran yang besar itu ya jadi semua sudah laku jadi alasan gua kenapa gua angkat-angkatin nah kalau botana itu khususnya ya botana botana itu gua beli pada awal-awal gua setting kolam laut gua itu jadi botana itu kan rata-rata botana coklat lah kebanyakan ya kemudian ada juga botana kapten memang sih cukup bagus ya botana kapten itu karena dia ada seperti kapsul kecilnya juga tapi karena warnanya juga mayoritas adalah coklat-coklat begitu sehingga gua agak kurang tertarik ya karena gua ingin memberikan warna yang berbeda di kolam gua itu dan juga karena gua mulai mengganti atau bukan mengganti lah ya tapi artinya gua menambahkan beberapa jenis ikan lain seperti angel doreng padang kemudian ada angel asli kemudian gua masuk juga botana biru dan juga botana japonikus nah ikan-ikan itu secara alami ya mereka itu kalah bersaing ya dengan botana botana itu karena botanya lebih gede jadi pada saat makan istilah kata dia tenagi bekannya begitu kalah begitu loh jadi ikan-ikan itu agak kurang dapat makan lah ya sehingga gua juga pikir bahwa gua gak bisa deminin begitu kalau gua deminin ya akibatnya tentu yang lain akan kekurangan makan dan akhirannya kelaparan dan mati gitu ya kan sayang sementara warnanya kan yang itu lebih menarik daripada botana kapsul ataupun botana kapten botana mayor gitu ya itu sebutan pedagang sih begitu botana kapten botana mayor tapi gua gak tau secara pasti karena gua juga gak tau ngikutin ikan-ikan botana gitu nah botana botana ikan botana botana tersebut juga beberapa gua piara dari kecil ya dan pada saat gua jual itu ukurannya sudah sampai ada yang size L malah jadi botana botana itu sih memang cepet sekali ya seperti kayak ikan bot dori gua ya platter 6 itu waktu gua beli cuma hanya ukuran S menuju M tapi dalam tempo mungkin ini 2 bulanan 2 bulanan lebih dikit ini kalau di tokoikan sudah mungkin sudah masuk kategori ukuran large gitu ya padahal itu baru gua piara 2 bulanan lebih lah mungkin baru mau masuk 3 bulan gitu kemudian ada lagi gua beli satu kan yang ukurannya tiny begitu itu juga dalam kira-kira 2 bulanan ya periode dia sekarang sudah masuk ukuran es gitu ya jadi memang ikan botana itu pertumbuhannya cepet gitu ya kalau ikan-ikan angel atau kepe-kepe memang pertumbuhannya lebih relatif lebih lambat gitu nah guys ini eh panduan-panduan untuk membuat garam buatan dengan menggunakan kalau dari googling ini sih ini dianjurkan pakai NACL ya tapi gua pakainya itu garam krosok dengan beberapa kemikal yang didapat dari panduan di google ini gitu loh jadi kalian tinggal lihat acuannya angkanya lebih kurang mirip-mirip ya walaupun nggak sama persis tapi bisa menjadi acuan dan kalian tinggal ikutin aja salah satu yang mana gitu loh nah seller ini adalah tempat gua membeli garam ya garam ini gua beli di Tokopedia sellernya namanya Rundev jadi gua bukannya mempromosikan dia atau gimana tapi karena di Tokopedia ini gua nggak atau di di toko online lah ya gua nggak belum menemukan lagi seller yang menjual garam yang ada berbagai grade gitu loh baru dia doang yang gua ketemukan gitu loh jadi di tempatnya tuh ada beberapa grade dan yang gua beli ini adalah yang gradenya Kak 1 QC gitu garamnya bener-bener bersih dan residunya sedikit sekali kemudian 4 elemen di belakang ini adalah elemen-elemen yang menurut gua harus kalian penuhi ya seperti magnesium sulfat kemudian ada kalium klorida ada kalsium klorida dan juga sodium bicarbonate jadi 4 elemen ini ini adalah yang harus kalian penuhi supaya kalian bisa membuat air laut buatan dengan standar yang cukup baik yang bisa diguni oleh ikan-ikan laut gitu loh sementara yang ammonium kloride kemudian magnesium kloride dan solstronium kloride itu kebutuhan tambahan jika kalian ada dana kalian boleh beli dan boleh diracik di panduan tersebut gitu loh nggak ada salahnya karena menurut gua nggak ada keuntungan lebih ataupun kurang dengan menambahkan ketiga elemen ini gitu loh jadi sebagai penutup video gua tampilkan kondisi kolam gua yang sudah berjalan sekitar 6 bulan dengan menggunakan garam krosok dan kemikel lainnya berdasarkan panduan yang gua dapat dari Google nah seperti kalian lihat kondisikan ikan juga dalam kondisi normal dan sehat-sehat aja begitu loh tanpa ada masalah ya seperti kalian lihat makannya juga begitu rakus gitu loh jadi buat teman-teman yang mempunyai kolam outdoor dan pengen membuat aquarium air laut bisa kalian coba cara ini dan bisa kalian wujudkan impian kalian nah sebagai penutup saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis bye bye by by Terima kasih.